Oke guys, liat apa itu temen-temen Sudah ada yang menonjol Nampaknya pulau Balboa sudah sangat dekat Dan di depan mata kita temen-temennya Liat, 600 meter lagi Demi Indonesia Hmm Wajib sakit banget boy Aduh, aman aman bang Bang bang, aman bang Oke berjuang jangan nyerah Hmm Sini loh Hmm Mati loh Wah gila kuat banget nih orang sumpah Gila berapa tusukan ya Ada yang itu gak ada berapa tusukan tombak besi Sama tombak kayu nih Halo people game lover Kembali lagi bersama gue Brando Di channel Winda Basu Kali ini temen-temen Kita akan bermain game rough ya Karena nih guys ya Banyak banget dari temen-temen yang nguruh gue buat mainin rough lagi Padahal rough ini udah gue kelarin gitu di live streaming ya Saat kita membunuh mama bear Alright Oleh karena itu temen-temen gue punya backupan safe Dan ini gue akan mengulang lagi Kita akan pergi ke Pulau Balboa Dan menemukan mama bear Dan membunuh mama bear disitu juga ya Oke Sebelumnya gue pengen minta maaf buat temen-temen ya Karena kapal gue burik banget ya Banyak yang kagak suka sama kapal gue Dan selalu kalo gue live streaming main rough tuh Kapal gue dibanding-bandingin sama youtuber lain Tapi guys gue berjanji ya Gue berjanji nanti saat chapter 2 sudah keluar Karena ini kan chapter 1 ya Chapter 2 sudah keluar gue janji gue akan memperbaiki kapal gue Dan memperbagus kapal gue Supaya lebih enak dipandang sama temen-temen ya Oke So langsung saja temen-temen Kita akan menuju Pulau Balboa Bagaimana caranya Pertama Kalian nyalakan dulu radarnya ya Ini kan Udah gue tandain kalo gak salah Di 4023 Boya 4023 Itu di yang ini nih Biru-biru ini nih Tuh Yang biru sendiri Kita akan kesitu Jadi yang perlu gue lakukan adalah Nyetir ya Kita setir Gini-ginian ya Ntar ininya gue ambil dulu deh Setirnya gue taruh deket radar aja Supaya memudahkan gue menafigasi radar ya Harusnya tuh radarnya ini di depan guys Cuma karena Kalo radarnya dibawa dia gak jalan Terpaksa guys ya Gue bikin kayak begini dulu Nah ini gue taruh nih Set 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 Anjay Kita taruh sini ya Oh jangan-jangan Ngalangin jalan Taruh sini aja Set Mantap Oke Jadi kan kita mau kesini nih Ke biru-biru sini Berarti kita setir aja nih Cerot Kita setir Gue turunin jangkar dulu by the way ya Kalo kita mau pake mesin Kita tuh gak boleh pake jangkar guys Karena dia akan merusak Kalo gak jangkarnya Arahin sesuai mesinnya gitu nih Gini-gini Nah gini aja Lurusin aja Tuh ya Lurusin dia Katanya sih bakal lebih cepet Kalo kita lurusin Lurusin searah Apa namanya Setir kita gitu Tuh kan Oke Gue setir lagi Cerot Cerot Setir terus Belok terus Nih kan nih Dia muter tuh guys Kalo kalian nyadar Dia kayak agak muter gitu Sudah kah Lama banget muternya Nyangkut Pantesan kapal gue Nyangkut guys Waduh Kayaknya gue harus pakein dulu nih Terpaksa kita Ini dulu ya Kita geser dulu temen-temen Gila kapar segede gini Gue harus Ini boy Apa namanya Gue angkat kayak gini nih Gue kayu dengan Kayu plastik sampah ini guys ya Oke oke Waduh duduk Waduh muternya kekerasan boy Aduh Bahaya 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 Udah 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 Cepet arahkan lagi Arahkan Oke Aduh kelewatan guys Kelewatan setir ulang Setir ulang Nah lurusin Hampir lurus Nah kan Sudah Sudah Luruskan 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 temen-temen Nah Udah lurus Tep Udah lurus Kalo dia udah lurus Kayak Kayak setirnya itu Dia jadi kayak Gitu ya Ini udah lurus banget Dan sekarang saatnya Kita Menyalakan mesin kita Temen-temen ya Dan kalo kalian bisa liat Dari live gue ini Mesin gue tambah banyak Kenapa? Karena kapal gue Gue ekspansi coy Jadi butuh lebih banyak mesin Dan sekarang gue lagi pake Empat mesin temen-temen Langsung activate engine Semuanya Kita activate Hmm Liat Sudah jalan Satu arah semua Oke Satu arah semua Dan kita akan menuju Pulau Balboa Ini cepet gak sih Jalanya Oh cepet Cepet Oke Oke kita double check Temen-temen Make sure Itu arahnya sama ya Gak apa-apa Nyalain aja baterainya Baterainya masih banyak Kita bener-bener Bikin sama guys Searah Setir dikit Mantul Hop Dah Sip Sudah searah Dan ini kayaknya bakal perjalanan yang jauh ya Seribu lapan ratus temen-temen Which mean disini kalian bisa ya Persiapkan equip kalian Barang-barang kalian gitu ya Tapi guys Gue udah Persiapin semua equipment Dan peralatan gue Sebelum gue recording ini Jadi Nih liat ya Armor gue sudah ada tiga Sudah full armor man Langsung aja gue akan pake full armor Cerot Cerot nih Kamu liat ya Kita liat Tuh Sudah full armor ya Karakterku ya Jadi mama bear Ngedame kita lebih dikit Harusnya Dan juga Mungkin gue butuh panah Gue butuh panah Makanan sudah banyak Tombak juga sudah ada Beberapa Minuman Botol minum Kalau bisa dua temen-temen ya Makanan Botol minum dua Kenapa? Karena pulau Balboi itu adalah pulau Yang sangat besar sekali boy Oke Sudah siap semua nih Kalian bisa loading-loading dulu Sambil nunggu Kita sampai ke pulau Balboanya Atau Menjadikan kapal kalian lebih bagus Atau Mungkin Pancing Makan Minum Perhatikan hewan peliharaan kalian Hewan peliharaan gue ya Aduh digigit hiu lagi boy disitu Fuck that shit bro Ya ampun Jebol dah pagarnya juga Jebol guys Selebat gue sama hiu di game ini Gak habis-habis guys Emosi gue Tuh kan gue harus bikin pagernya lagi Kagak cukup pagernya dong Aduh lah Gak apa-apa lah Ini gue siram Gue siram Oke Kita harus mempertahankan hewan kita Agar tidak mati ya Si Bocil Killer Dan juga ini siapa namanya Oh ini belum ada namanya Oke guys Jadi kayaknya gue akan skip aja langsung Sampai kita sudah dekat di pulau Balboa Of the Wa Balboa Oke guys Lihat apa itu temen-temen Sudah ada yang menonjol Nampaknya pulau Balboa sudah sangat dekat Dan di depan mata kita temen-temen Lihat 600 meter lagi Mesin gue masih aman Masih nyalan semua Temen-temen Itu dia Itu dia guys Pulau Balboa Pulau terbesar di game ini Atau yang bisa dibilang di game ini Di chapter 1 ya Mungkin nanti akan ada pulau yang lebih besar Di chapter 2 temen-temen Gue gak tau Jadi kita tunggu aja Ntar lagi kita akan Lepas jangkar disitu ya Udah dekat banget Ini lagi malam hari sih temen-temen 500 meter Oke 400 meter Gila guys ya Udah makin keliatan Gede banget tuh ya Dan gue sepertinya harus cari tempat Buat mendarat temen-temen ya Karena di depan sana Kayaknya gak ada tempat mendarat gitu Mungkin gue harus muter dikit Kita kekananin dikit Maybe Cari tempat buat mendarat Biar kita bisa mendarat Dengan selamat di pulau ini ya Waduh guys Mesin gue macet Kayu gue abis OMG Apakah kita sudah cukup dekat Dengan pulau Balboa Dimana gue bisa mendarat ya Aduh Ini gak bagus banget nih guys Oke lah Terpaksa banget nih temen-temen Karena mesin kita Kayunya udah abis Sangat terpaksa Gue harus mematikan mesin disini Dan kita akan turun Untuk mencari jalan Di daerah sekitar sini ya Aduh Semoga gue bisa dapet jalan Berdua aja temen-temen Dan sebelumnya Gue akan lepas jangkar gue dulu Dan kita akan tidur temen-temen ya Kita akan tidur Supaya nanti cuacanya siang hari Jadi kalian bisa lihat dengan jelas Seperti apa sih pulau Balboa itu Oke Sekali lagi Sudah pagi Kita cek lagi inventory kita Kita minum dulu Cek Dengan seksama Hati-hati Oke Sudah pagi Sudah pagi Matahari Menyinari Gue cek Makanan Ada Mungkin gue akan taruh Beberapa inventory disini ya Biar gak penuh Langsung saya mungkin Gue akan nyebrang kesana Berdua aja Ngadaikan hiu Let's go Oke jangkar Sudah gue turunkan Kan tadi Hmm Gue sih berdoa Semoga musuh disana Gak terlalu banyak ya Karena kalau terlalu banyak Mungkin takutnya senjata gue gak cukup Aduh disini gue harus makan coy Gue harus makan disini guys Gue harus makan Makan ayam Supaya darah apa Tingkat kelaparan kita sudah Uh syukur disini ada pulau temen-temen ya Disini ada pulau Jadi gue mungkin bisa Mulai start explore dari sini temen-temen Ada semacam pagar listrik Mengatakan bahwa Apa ini Warning Lotering Littering Membuang sampah sembarangan Kamera with flash Oke Dan ini aja lagi Warning Non-personal Must turn back Artinya adalah Yang bukan karyawan disini Harus mundur boy Memang ada apa disini gitu ya Gue explore aja langsung lah ya Langsung saja kita explore pulau Mengerikan yang besar ini temen-temen Walaupun sebenarnya gue udah gedegan banget sih guys ya Duh semoga Kita tidak menemukan Yang aneh-aneh gitu Selain mamamber gitu ya Oke gue akan explore Atau dikit Mama bear di depan kita guys Baru mendarat langsung dikasih mama bear nih Patokannya mama bear ini guys ya Dan disini memang membutuhkan 5 wild berries Supaya menjadi umpan dia Tapi disini gue rasa akan Kita akan barbar aja temen-temen Kita akan coba bunuh mama bear Tanpa pake berries ya Oke Tarik napas dulu Buang Oke lah siap guys Gue akan coba mungkin membunuh dia Hanya dengan tombak ya Oke Degedegan Jangan ragu-ragu temen-temen Langsung saja Demi Indonesia Sakit banget boy Aduh aman aman bang 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 Amin aman aman Bisa dibunuh dengan hanya tombak Dia nyangkut boy Mampus 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 loh Mampus loh Mampus loh Dia nyangkut guys Dia gak bisa kesini Apakah mama bear bisa dibunuh dengan hanya tombak Coba ya Aduh Takut gue Dia tuh Sakit banget kebukannya guys Coba Mampus Mampus loh Nyangkut Duh tombak gue udah mau habis lagi Wah gak mati-mati boy Kuat banget boy Udah ditombak juga Aduh tombak gue jebol boy Waduh tombak gue jebol Ntar gue ada cadangan tadi Yes gue ada cadangan Ayo sini sini Gak mungkin gak mati dengan tombak besi ini ya Aduh gak kena lagi Mampus 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 Sini loh Mampus Mampus Sini loh Mampus Sini sini Mampus loh Mampus loh mama bear Mampus loh ibu beruang Sini 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 Dua kali gebuk Dua kali gebuk Dua kali gebuk Wah gak mati-mati boy Hancur boy Ini gue Tombak gue Berapa Gila bro itu berapa tombak lawan dia Apa ngebak kali Gak bisa gue bunuh Kalau gue udah ngebakin dia gini Coba Haduh Sisa tombak yang ini guys Sisa tombak kayu kita Oke berjuang Jangan nyerah Hmm Hmm Sini loh Hmm Mati loh Wah gila kuat banget nih orang Sumpah Gila berapa tusukan nih Ada yang itu gak Ada berapa tusukan tombak besi Sama tombak kayu nih Hmm Hmm Gila gak mati-mati boy Gila 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 Hmm 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 Waduh udah mau jebol tombak kayu gue Aduh Tidak Tidak tombak kayu gue jebol Aduh kena gebuk sakitnya Ya Allah Panting-panting Sabar-sabar Hmm Hmm Wah jebol men tombak kayu gue Set gue bisa crafting gak ya Aduh Aduh tombak besi gak bisa Butuh metal ingat sama bolt Tombak kayu Aduh syukur gue bawa ini guys Syukur gue bawa rob sama plank Oke Kita bikin dua tombak kayu lagi Apakah bisa Hmm 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 Aduh gak kena Hmm 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 Wah gila men gak mati-mati men Parah-parah opi banget men Gila berapa tombak nih baru mati dia Hmm Kabur Dan Mama Bear mati Hanya dengan tombak guys Apakah sudah ada teman-teman youtuber kita yang membunuh Mama Bear dengan tombak OMG Gue gak nyangka banget bisa bunuh Mama Bear dengan hanya tombak Padahal tombak gue udah mau abis guys Tinggal tombak kayu syukur gue bawa daun Sama bawa tali guys ya Wah gila men Kita bunuh dia dengan tombak teman-teman Oke kita loading dulu Dapet apa aja Dapet letter banyak banget Raumit Dapet letter lagi Dapet letter lagi Dapet Raumit lagi Dapet Raumit lagi Dapet letter lagi Dapet letter lagi Dapet letter lagi Kita akan pakai kepala Mama Bear Kok gak bisa Kok gue lepas dulu Dan kita sudah menjadi raja ibu beruang Karena kita sudah berhasil membunuh ibu beruang Dengan hanya tombak teman-teman Oke guys mungkin gue akan explore sedikit Karena disini juga ada bear yang biasa Dan gue mau kepalanya guys ya Karena gue mau Mengumpulkan Mengoleksi Komplitin Kepala Semua monster-monster yang kuat Oke kita cari beruang yang anak buahnya boy Nah ini dia guys ya Bear yang anak buah Dan ini kayaknya lebih gampang buat dibunuh Tuh Oke lebih mudah mereka Ini gue pakai tombak kayu aja cukup ya Sini kasih kepala gue Eh kasih kepala lo Oke dia lebih lambat ya Dan hitboxnya lebih kecil teman-teman Dan hitbox tuh apa sih Kayak range gitu ya Range kebukannya tuh Lambat banget ya Dibandingkan yang bear yang tadi tuh Kayak jauh banget men Gebukannya Aduh ini sih geli-geli boy Aduh hancur tombak gue Aduh Sakit juga men Syukur kita pakai armor Kalian lihat gak sih guys Kita udah pakai armor Kena gebuk yang ibu beruang Sakitnya minta ampun Bayangin kalau gak pakai armor Lebih gila kali Wah gak mati-mati Wih senapsu gue Gila gak mati-mati Pakai tombak biasa ya Oke Uh mati lo Mati juga dia Oke kita dapat kepalanya Semoga Yes dapet kepalanya ya Kita sudah dapet Kepala mama bear Dan juga kepala Anak bear ya Oke Tadi kalau gak salah Ada honey disini nih Item langka juga Kata temen-temennya Gue ambil aja sekalian lah Oke gue akan balik ke kapal guys Gue gak akan terlalu explore dulu Pulau ini ya Kita balik ke kapal dulu Tadi kapal gue mana ya Oh kapal gue disitu guys Oke kita akan terbang kesini boy Wuhuuu Aduh hampir mati boy Oke guys kita udah balik ke kapal Dan disini gue mau bikin signboard ya Untuk menjadi tropi kita Karena kita sudah berhasil membunuh Semua hewan terkuat di dunia ini ya Ada hiu brengsek Ada burung Ada babi rusak Dan ya kita mau pasang kepala mama bear Ibu bear Dan juga ini guys Siapa namanya Gue butuh iniannya dulu nih Tropi board Apa di shit man Gue butuh nail sama plank lagi Aduh kayunya gak cukup guys Gue potong kayu dulu ya Potong pon Mangga dulu temen-temen Supaya dapet kayu Karena kayunya kurang Oke satu sudah jadi Kita pasang disini temen-temen Cerot Oke kita pasang Dan kita kasih yang Ini dulu ya Kita kasih yang ini dulu men Yang anak dulu Trot Wah mantap Waduh muat gak nih Satu lagi nih kira-kira ya Oke Gue bikin lagi Satu lagi signboardnya Semoga muat temen-temen Yang gede Wah gak muat guys Kagak muat Dimana ya pasangnya ya Aduh Shit men Aku tak muat gitu loh Aduh Oke lah sementara gue pasang disini dulu ya Karena dia paling kuat Jadi di kiri sendiri guys Oke Kepala Mama Bear Kita lihat Dan Kita pasang disini Dan kita sudah Mengumpulkan Semua hewan terkuat Dan terlangkat Game rough ya Untuk chapter 1 So ya kurang lebih Seperti itu guys Untuk chapter 1 Basically sudah tamat Karena kita sudah membunuh Mama Bear Musuh paling kuat ya Dan sorry banget Gue gak akan terlalu Explore pulau ini Explore pulau ini Karena nanti gue akan Explore aja di live Saat chapter 2 Sudah keluar temen-temennya Jangan lupa Pantengin terus makanya Kita explore bareng-bareng Saat kita live ya Karena gue udah Spesialis di live gitu Oke So sekali lagi Thank you banget Buat temen-temen yang udah nonton Kita sudah berhasil Membunuh Mama Bear Dengan tombak ya Dan ya Sesuai janji gue Tadi di awal video Gue akan bikin kapal ini bagus Saat chapter 2 Udah keluar So tunggu aja ya Thank you buat temen-temen yang udah nonton Thank you buat temen-temen yang udah like Share dan subscribe Until I'll see you On the next video Sebenernya Ando Winda Signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax